Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, ya judia Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 24 April sampai dengan 30 April 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 3 cawan. Terus, Knight of Cups, The Devil, 4 tongkat, 8 pedang, Page of Swords, The Tower, The Chariot, dan tema kalian minggu ini kartunya The High Priestess, ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu 2 coin, 2 of Pentacles, yang melambangkan pertimbangan dan keputusan, ya. Jadi, ceritanya Capricorn. Beberapa dari kalian untuk minggu ini memang lagi sibuk banget, ya, untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang sedang kamu pertimbangkan dengan cukup mendalam Capricorn, ya. Misalnya, mungkin lagi mempertimbangkan keputusan mengenai karir, mengenai keuangan, ya, keputusan untuk pindah kerja, misalnya, mempertimbangkan keputusan mengenai keluarga, mengenai hubungan cinta, dan sebagainya. Jadi, apapun itu, coba jangan buru-buru, ya, dipertimbangkan sedalam mungkin, pertimbangkan pro kontranya seperti apa, sebelum akan mengambil keputusan tersebut, ya. Dan lihat di bawahnya di kartu Queen of Swords, Siratu Pedang. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya minggu ini kan tuh lagi mampu berpikir cerdas kok, Capricorn, ya. Mampu mempergunakan kecerdasan, kecerdasanmu ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya di kartu sembilan tongkat dan sepuluh pedang. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini ada sebuah masalah yang ingin kamu selesaikan, Capricorn, sepuluh pedang. Jadi, kira-kira apa masalahmu, gitu, ya. Mungkin lagi menyelesaikan masalah keluarga, masalah cinta, ya, masalah keuangan, dan sebagainya. Dan semuanya itu telah kamu perjuangkan dengan sekuat tenaga di sini, sembilan tongkat. Tidak ingin menyerah sebelum berhasil, ada perjuangan besar untuk menyelesaikan permasalahanmu akhir-akhir ini, ya. Oke, jadi intinya kulit minggu ini memang ada pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum akan mengambil sebuah tindakan dan keputusan, ya. Oke, dan lihat tema utamamu kali ini kartunya The Hyperestus. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, ya. Oke, kartu ini melambangkan energi yang sangat pasif, ya. Jadi, secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi bergerak dengan cukup pelan-pelan. Sangat pasif, gitu, ya. Cenderung lagi diam sambil mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum akan mengambil langkah dan keputusan, ya. Bagi kamu yang lagi punya target yang lagi punya tujuan, ya. Disarankan minggu ini jangan buru-buru. Soalnya energinya lagi melambat Capricorn, ya. Jadi, gunakan waktu untuk mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Ya, dicari tahu dulu kira-kira peluangnya seberapa besar, ya. Ada kemungkinan untuk berhasil apa enggak dan sebagainya, ya. Jadi, memang ada usaha lambat untuk mengejar tujuan yang kamu miliki. Mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, pelan-pelan mencari uang, ya. Pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin lagi pelan-pelan untuk mendekati seseorang, dan sebagainya. Jadi, intinya memang energinya lagi melambat kali ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu tiga cawan, Knight of Cups, delapan pedang, dan Page of Swords. Oke, jadi ceritanya memang di awal minggu, beberapa dari kamu memang lagi fokus untuk mengejar tujuan, nih, Capricorn. Sambil apa? Sambil mempergunakan intuisimu, Knight of Cups. Mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, ya, fokus untuk menyelesaikan masalah. Mungkin lagi ingin mempertimbangkan keputusan tadi, dua koin. Ya, jadi gunakan intuisimu kali ini, Knight of Cups. Kalau perlu, amati dulu keadanya. Jangan buru-buru. Ya, amati dulu. Ada peluangnya seberapa besar. Ada kemungkinan untuk berhasil apa enggak ketika ingin mengejar target yang kamu miliki tadi, di awal minggu. Kalau perlu, diskusi dengan seseorang, nih, Capricorn. Tiga cawan. Sepertinya di awal minggu kan tuh lagi sibuk untuk curhat. Mungkin curhat dengan seseorang, ya, mungkin lagi cerita dengan mereka, minta bantuan, minta dukungan dari seseorang ketika ingin mengejar tujuanmu tadi dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Page of Swords dan delapan pedang. Jadi, ceritanya di awal minggu ada sebuah informasi yang kamu butuhkan, Capricorn. Page of Swords. Di sini kan tuh lagi penasaran banget, loh. Lagi mencari tahu sebuah informasi penting. Misalnya mungkin lagi mencari tahu informasi mengenai pekerjaan, informasi keuangan, mungkin informasi mengenai seseorang, dan sebagainya. Tapi entah kenapa hatimu itu lagi kurang pede di sini. Ya, agak pesimis delapan pedang. Agak pesimis ketika ingin mendapatkan informasi tersebut di awal minggu. Jadi, kalau perlu minta dukungan dari mereka, dari orang-orang yang ada di sekitarmu, tiga cawan tadi ketika ingin mengumpulkan bukti, kejelasan, dan informasi tersebut di awal minggu. Ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu di Devil, Empat Tongkat, The Tower, dan The Chariot. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn dan bintang Cancer. Ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu ada obsesi berlebihan di sini, The Devil. Jadi, kira-kira apa obsesimu kali ini, Capricorn? Misalnya, mungkin tiba-tiba ada yang lagi terobsesi untuk memiliki harta benda, memiliki seseorang, mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, dan sebagainya. Jadi, ada sebuah obsesi yang akan kamu kejar kembali di akhir minggu. Dan obsesi tersebut, mungkin ada hubungannya dengan apa yang sedang kamu bangun selama ini, Empat Tongkat. Ya. Jadi, obsesi yang berlebihan akan terjadi di akhir minggu. Ya. Jadi, kalau perlu usahakan pelan-pelan, teman-teman, jangan buru-buru, soalnya di sini tema utamamu kartunya The High Priestess, energi yang sangat pasif. Jadi, perlu untuk lebih pelan-pelan, selangkah demi selangkah, ketika ingin mengejar obsesimu tadi. Kalau perlu, amati dulu keadanya, kira-kira ada peluang untuk berhasil atau enggak ketika ingin mewujudkan obsesi tersebut. Ya. Bagi yang lain, sepertinya memang ada perasaan terperangkap juga, Capricorn. Jadi, hati-hati ya. Sepertinya memang akan itu lagi serba salah ketika mengambil keputusan. Ya, maju salah, mundur salah, ketika akan mengambil ketindakan dan keputusan. Mengenai apa? Mengenai hal-hal yang pernah kamu bangun selama ini, Empat Tongkat tadi. Ya. Oke. Jadi, perlu memang untuk lebih bersabar ketika mengambil keputusan, terutama di akhir minggu. Ya. Oke. Di bawahnya dekat The Chariot dan The Tower. Jadi, sepertinya di akhir minggu ada perubahan pikiran nih, Capricorn. Pikiranmu itu sering berubah loh di sini, The Tower. Mungkin ada suatu hal yang terjadi yang akan mengubah sudut pandangmu, mengubah pola pikirmu. Misalnya, mungkin pemikiranmu terhadap seseorang mungkin lagi berubah. Ya, pikiranmu terhadap sebuah situasi mungkin lagi berubah dan sebagainya. Dan semuanya itu akan memaksa dirimu terpaksa harus mengatur ulang rencana The Chariot. Jadi, rencanamu itu perlu diperbaiki, Capricorn. Di akhir minggu nanti. Jadi, intinya memang jangan buru-buru. Soalnya, tema utamamu kan The Hypersus. Energi yang sangat pasif. Jadi, atur ulang rencanamu, taktik, dan strategimu sebelum bergerak maju ke depan di akhir minggu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Capricorn. Kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada The Magician. Terus 10 tongkat. Oke, 6 tongkat. Dan Page of Swords. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. 10 tongkat dan The Magician. Jadi, ceritanya minggu ini memang kan itu lagi penuh dengan cara-cara kreatif The Magician. Ya, ide-ide kreatif akan bermunculan dalam dirimu, Capricorn. Ya, mungkin ada cara kreatif yang akan kamu gunakan ketika bekerja, ketika mencari uang, mungkin lagi kreatif banget ketika ingin menyelesaikan pekerjaan di kantor. Ya, menggunakan langkah kreatif ketika berbicara dengan orang-orang di kantor dan sebagainya. Ya, seolahnya kartu ini melambangkan energi kreatifitas. Ya, jadi pikiran itu sangat kreatif minggu ini, Capricorn. Dan di sini ada kartu 10 tongkat. Jadi, hati-hati sepertinya beberapa dari kamu mungkin akan mengalami tekanan kerja minggu ini. Jadi, khusus sebagai kamu yang saat ini sedang bekerja, usahakan lebih sabar. Ya, soalnya memang tekanan kerja lagi menumpuk banget. Jadi, ada beban pekerjaan yang lagi menumpuk di kantor yang perlu untuk segera diselesaikan. Ya, nantinya justru akan membuat dirimu itu capek sendiri, Capricorn. Ya, bagi yang lagi bisnis juga sama. Nah, sepertinya memang banyak kegiatan, banyak hal yang terjadi. Ya, yang perlu untuk diselesaikan satu per satu untuk minggu ini. Ya, soalnya kartu ini melambangkan tekanan kerja. Jadi, tekanan kerja akan besar banget ya untuk minggu ini yang perlu untuk segera diselesaikan. Ya, oke. Bagian lain, sepertinya memang ada perasaan berat juga. Ya, soalnya kartu ini kan pada dasarnya melambangkan tekanan batin ya. Jadi, mungkin ada perasaan berat ketika harus mengambil keputusan. Ya, keputusan mengenai keuangan dan pekerjaan. Jadi, otomatis perlu untuk lebih mendengarkan intuisimu The High Priestess sebagai tema utama. Kalau perlu, pelan-pelan saja ketika mengambil keputusan keusah buru-buru ya. Amati dulu keadanya nih, Capricorn. Ya, ada peluang untuk berhasil apa enggak. Kemungkinannya seberapa besar dan lain-lain. Jadi, perlu untuk lebih pelan-pelan ketika mengambil keputusan soalnya memang hatimu itu lagi berat di sini. Ya, 10 tongkat merasa berat untuk mencapai target. Merasa berat untuk mengambil keputusan penting untuk minggu ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu 6 tongkat dan Page of Swords. Jadi, ceritanya minggu ini kan tuh lagi butuh perhatian dari seseorang nih. Lagi mencari perhatian Capricorn. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Dan di sini kan tuh lagi butuh informasi. Butuh kejelasan dari seseorang. Page of Swords. Ya, mungkin lagi butuh kejelasan dari pasanganmu. Ya, mungkin lagi mengumpulkan informasi mengenai mantan, mengenai orang yang kamu sukai, dan sebagainya. Sebenarnya kenapa kan tuh lagi mencari perhatian dari dia. Di sini, 6 tongkat. Ya, lagi butuh perhatian dari orang yang kamu cintai selama ini. Akan tetapi ingat tema utamamu sekali lagi di Hypersus. Ya, jadi lakukan semuanya dengan tempo yang lambat, pelan-pelan, sambil mengumpulkan informasi tersebut sebelum mengejar target cintamu kembali untuk minggu ini. Ya, oke teman-teman guys, sekitul dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.